Akhirnya Rusia masuk juga tentaranya ke Ukraina Timur. Putin mau belah negara Ukraina secara bertahap. Amerika Biden hanya bisa berkuar-kuar menghujat Putin. Komunikasi politik dan langkah negara Amerika sekarang adalah nol besar. Maklum, si Bosman ini beralilan politik agak mirip Republican khususnya Trump yang pro swasta. Sangat anti kebijakan Biden yang heavy on government, mirip 6 presiden di Indonesia. Sehingga komennya sinis si Bosman ini atas tindakan Biden sesinis dan sepesimis langkah kebijakan luar negeri Wakanda dan kebijakan ekonomi di negeri Wakanda. Bener deh, Biden tidak pernah berani bertemu dan kontak langsung dengan Putin. Mungkin karena sudah pikun seperti semua orang ketahui masalah kesehatan Biden ini. Termasuk lemahnya si Kikling Harris yang suka cekikikan di depan publik ketika tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pastinya penasehat-penasehat gedung putih membatasi langkah keduanya di publik internasional. Dan inilah sebenarnya masa yang ditunggu oleh New Mind untuk bergerak di masa Biden. Untuk Indonesia berdaulat melawan IMF dan kaki tangan Amerika di dalam lembaga atau organisasi multilateral. Ya susah ya kalau yang dipikirkan pejabatnya hanya ekonomi elitis serta politik kekuasaan lingkar pribadi pejabat-pejabatnya. Lanjut deh urusi perut kalian itu. Kita kembali ke Putin yang tentaranya masuk ke timur Ukraina dengan judul Peace Keeping Army. Pemberontak separatis yang bergerak di dua wilayah Ukraina Timur yaitu Luhansk dan Donetsk yang dikenal dengan sebutan Donbass wilayahnya tersebut akan dikendalikan Rusia. Didamaikan versi Putin sih. Masuknya Rusia ini tanpa letusan senjata karena Putin dengan Moriskova 2.0-nya yang berkali-kali boss main urai. Memang menggunakan hybrid war strategi ini dan terbukti sangat efektif. Ini berkali-kali dijelaskan juga bahwa Tiongkok dengan Obor, Amerika dengan Hyrule, dan Rusia dengan Moriskova. Two-point hero semua strategi internasionalnya dan semuanya punya grand plan atau world map versi mereka masing-masing. Beda dengan negara yang diurus Lord. Nggak ada peta kebijakan Indonesianya atau nation interest-nya yang ada peta kebijakan negara lain yang dipakainya. Kita bahas detailnya mengenai hybrid war ini di lain kesempatan. Memang susah kalau pejabat, nggak ada yang pernah ikut lemhana secara benar untuk mengelola negara Wakanda ini. Yang ada di kantongnya aja yang dipikirin. Nggak nyampe otaknya kalau menjadi pemimpin dunia bernegaranya. Kita kembali ke Donbass. Wilayah ini sejak Rusia mencaplok Crimea di tahun 2014 mengatakan kemerdekaannya dan akan bergabung ke Rusia. Dan memang Rusia sejak 5 tahun sebelum 2014 sudah pasang banyak kaki di gerakan insurgensi separatis di banyak wilayah di perbatasan-perbatasan Rusia. Mereka terus bergerak mengganggu keamanan wilayah tersebut. Sehingga penduduk yang bukan berbahasa Rusia banyak yang pindah. Ketika di Donbass saat ini semuanya sudah berbahasa Rusia. Ada gerakan separatis menyerang wilayah tersebut yang tujuannya mengusir mereka yang tidak sefaham beberapa minggu yang lalu. Dan inilah kode untuk Rusia untuk masuk. Dan sekarang akhirnya Rusia masuk dengan mengklaim misi perdamaian. Begitu masuk, pertempuran selesai. Bukan dimulai ya, selesai. Karena sudah takluk 100%. Donbass adalah wilayah penghasil batu bara dan memiliki banyak tambang batu bara serta Donbass merupakan daerah industri. Ada sekitar 3,5 jutaan penduduk di sana yang semuanya berbahasa Rusia. Intinya, dua wilayah Luhansk dan Donetsk ini sudah takluk dan dianeksasi oleh Rusia. Dunia mau apa? Amerika bisa apa? Nah tuh, bagaimana bergeraknya? Semua sudah dibahas di video sebelum ini. Lengkap, termasuk pembenaran alasan Putin akan romantis mejaman Catherine the Grip hingga kejayaan Soviet. Menggunakan Moriskova 2.0. Bukan bedil-bedilan ala Hitler dan perang dunia ketiga yang akan meluas. Itu bukan cara Putin. Senyap cara operasi intelijennya. Moriskova 2.0 adalah operasi intelijen. Swift, silent, deadly. Eh, kok sama dengan motonya Bosman ya? Sampai jumpa di video selanjutnya.